Selain memberikan bantuan tangan kasih tahap ke-2 bagi pekerja formal dan informal, Gubernur Papua Barat Domingo Smadacan juga menyerahkan bantuan bahan pokok tahap ke-3 bagi masyarakat di seluruh Papua Barat. Bantuan bahan pokok tahap pertama dan tahap kedua yang dibagikan pemerintah Provinsi Papua Barat kepada masyarakat di kabupaten kota se-provinsi Papua Barat sebanyak 82.963 paket, terdiri dari 1 karung beras 10 kg, 1 liter minyak goreng, 1 kg gula pasir, dan 1 kg tepung terigu. Sedangkan untuk bantuan tahap ketiga pemerintah Provinsi Papua Barat menambah 5.642 paket. Dengan demikian, total bantuan yang sudah diberikan sebanyak 88.605 paket bahan pokok yang disaluruhkan melalui organisasi keagaman di seluruh Kabupaten Kota se-provinsi Papua Barat. Sesuai kemampuan keuangan daerah, kita akan menambah lagi jumlahnya. Kita tambah jumlahnya lagi dari 82.963, kita tambah 5.642 paket lagi. Atau pada sasaran 5.642 tambahan. Dengan demikian, untuk tahap ketiga, ini total paket BAMA di seluruh Kabupaten Kota Barat Lebih lanjut disampaikan gubernur Papua Barat dengan adanya bantuan bahan pokok tahap ketiga dapat meringankan beban masyarakat di bulan Desember, khususnya bagi mereka yang terdampak pandemi COVID-19 namun akan merayakan Natal. Kiranya penyerahan bahan pokok tahap ketiga ini pada bulan Desember dapat menekan tingkat inflasi, tetapi juga meringankan beban masyarakat penerima yang terdampak COVID-19 dalam menghadapi perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 1 Januari 2021 dan untuk kuota tambahan tahap ketiga, ada penambahan kuota sebanyak 5% setiap kabupaten kota dari kuota tahap 2. Selain mengarahkan bantuan bahan pokok, Gubernur Papua Barat dan Munggu Semarajan juga menyerahkan santunan kematian melalui program BPJS Tenaga Kerja yang diberikan kepada 6 ahli waris. Tim meliputan mengabarkan. Ya, baik, foto bersama. 3, 2, 1.